Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semuanya Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar bertemu lagi dengan Ustadah pada video pembelajaran hari ini sebelum kita simak pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya akan belajar tema 2B subtema 2 pembelajaran 6 tentang apa saja kita akan belajar tentang yang pertama menemukan makna kata dan membuat cerita berdasarkan kata-kata tersebut yang kedua menceritakan manfaat aturan bertamu di rumah teman yang ketiga menguraikan bilangan sebagai hasil kali bilangan lain dengan berbagai kemungkinan dan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian aku bermain disini kalian akan bermain tebak kata nah perhatikan contoh berikut aku termasuk benda padat aku berbentuk seperti jamur aku dapat dibuka dan ditutup aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan siapakah aku jawabnya adalah payung nah sekarang tugas kalian yaitu mencari arti kata-kata berikut dalam kamus kemudian silahkan membuat sebuah cerita menggunakan kata-kata tersebut yang pertama adalah kata hujan yang kedua angin yang ketiga air yang keempat debu yang kelima panas dan yang keenam matahari ayo mengamati ayo perhatikan contoh aturan berikut nah pada gambar pertama merupakan contoh aturan yang berada di rumah yaitu membantu ayah mengangkat barang gambar yang kedua membantu ibu mencuci piring gambar yang ketiga merapikan mainan setelah digunakan nah contoh-contoh tersebut merupakan contoh aturan yang harus dipatuhi di rumah sudahkah kamu menjalankan aturan di rumah dengan baik pastinya kalian sudah melaksanakannya dengan melaksanakan aturan hidup kita akan menjadi lebih tertib dan akan lebih disiplin juga akan menciptakan kerukunan ayo berhitung di sini kalian akan berhitung tentang hasil kali bilangan dengan berbagai kemungkinan dan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian nah sebagai contoh ada dua kotak donat satu kotak berisi dua belas donat berapa banyak kotak seluruhnya banyak donat seluruhnya adalah kotaknya ada dua jadi dua dikali satu kotak berisi dua belas dikali dua belas sama dengan dua puluh empat soal kedua soal kedua di toko donat bisa dikemas dalam kotak kecil satu kotak kecil berisi enam donat berapa banyak donat seluruhnya nah disini ada empat kotak donat jadi empat dikali satu kotak donatnya berisi enam donat dikali enam sama dengan dua puluh empat berdasarkan gambar diketahui bahwa dua puluh empat merupakan hasil kali dari dua kali dua belas dan empat kali enam nah perhatikan tabel di samping suatu bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda kalian juga bisa melihat tabel perkalian pada pembelajaran sebelumnya nah disini misalnya dua puluh empat dua puluh empat itu bisa kita jadikan perkalian berapa saja satu dikali dua puluh empat terus dua dikali dua belas tiga dikali delapan dan empat dikali enam nah sekarang silahkan kalian tuliskan beberapa perkalian dengan hasil berikut kalian kerjakan buku kalian halaman lima puluh tujuh demikian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua tetap semangat rajin belajar rajin colat rajin merajaahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati